Sejak tahun 90, itu meneruskan usaha orang tua, terus orang tua sudah tidak ada, tinggal saya generasi kedua yang meneruskan. Kita harus mencintai juga, karena kan ini jadi ikon ponoroga juga. Prosesnya yang lama, nanti pembuatan rengkek, rengkek itu yang dari bambu itu, itu aja sekitar satu minggu sampai satu bulan. Kalau waktu masang bulu merahnya, itu sekitar satu minggu cukup selesai. Ketotoran selanjutnya satu bulan lah. Karena prosesnya dari awal pembuatan rengkek juga, terus ngecat juga, nunggu kering kita cat dulu. Bulu merahnya itu asli dari India. Yang merah biru, kalau merah hijau, itu merah Indonesia tidak boleh. Kita memakainya merah yang impor, yang dari India itu, itu merah biru boleh, itu boleh dipakai. Ya mencoba lewat online juga, lewat semacam bisnis online-online kayak gitu, kita jualnya di online juga. Tapi Alhamdulillah, satu dua masih ada yang beli. Tapi kalau beli yang khusus rio besar, anggaran yang besar, itu kan butuh modal yang besar juga. Dari mana saja? Ya tapi yang banyak ponoroga sendiri. Kalau luar Jawa ya ada seperti Kalimantan, Palembang, Riau, itu juga ada. Kalau sudah merambah internasional? Pernah satu kali, pernah ke luar negeri juga. Ke mana itu? Ke Belanda dulu. Kalau saya sebagai pengajin, pasti di rumah sudah ada yang ready. Tinggal pemesan itu, mintanya yang kayak apa. Biasanya nanti ada budgetnya itu, uangnya berapa cukup ya nanti. Misalnya minta yang, rio yang bagaimana, rio yang super bagus, apa rio yang sedang, tinggal pemesannya. Tapi kita selalu sedia ready di rumah. Ya tinggal itu tadi, ketebalan merahnya, pakai plong apa pakai cawang. Pakai cawang semacam ini, cawang. Ini pakai cawang ini masih mahal. Tapi kalau plong itu sekisaran sekitar 15 juta, 16 juta. Paling mahal? Paling mahal, sampai 26 juta. 27 juta, ada satu dadak. Tidak pakai kepala, cuma dadak. Oh iya, oleh bambu pasti. Pasti kalau orang Jawa kan, motongnya nunggu tanggal. Karena kalau orang tua dulu, motong bambu harus nunggu tanggal bulan apa, biar enggak nonoren gitu. Memang gitu ya. Nah nanti kan, kayak kekuatan rio juga kan ada. Itu kan pakai hitungan Jawa. Biar enggak ada hewan nonorennya itu. Kalau rio itu biasanya identitas dengan, identitas dengan reok obyok. Reok obyok itu reok yang di desa-desa hajatan, bukan FRN itu bukan. Nah kalau hajatan tidak diizinkan, keramaian tidak diizinkan, otomatis reok pelaku seni pun berarti sepi order. Itu pasti. Kalau masa pandemi kayak gini. Kalau pelaku seni ya, yang saya bilang, kalau pelaku seninya hampir 100% kalau berhenti, otomatis seluruh kegiatan keramaian, kegiatan dengan keramaian tidak dibolehkan. Kalau reok pasti rame, penonton. Kalau tidak dibolehkan berarti kan vakum. Tidak ada penghasilan pelaku seninya. Kalau kita sebagai pengrajin, meskipun pandemi, meskipun berkurang berapa, 50% 60%, karena kita sudah menjadi pekerjaan juga, kita tetap berproduksi juga. Selama ini untuk dukungan pemerintah, kalau di Sintra Industri ya, ini berupa tempat dan alat kayak listrik kayak gitu. Kalau bantuan moda semacam itu belum-belum ada. Kalau dukungan dari pemerintah semacam itu belum ada. Sintra Industri ini, Sintra Industri ini, tempat, listrik, dan alat disediakan itu. Ya kita dari asalnya mana saja, ada yang dari Jedes, ada yang dari Moroto, ada yang dari Bungkal. Itu kan berkumpul di sini, ya karena tujuannya meramaikan Sintra saja. Kita butuh dukungan. Nanti misalkan ada yang menampung produk-produk teman-teman di IKM yang khususnya di Sintra ini, ini ada yang menampung agar Monrogo ini mempunyai semacam galeri khusus menampung pengrajin-pengrajin. Kan itu butuh modal yang banyak juga untuk ditaruh sebuah galeri, nanti ada topeng pengrajinnya siapa-siapa di situ, komplit itu malah enak nanti. Jadi Monrogo punya pusat, misalkan ada tamu dari wisatawan, ada tamu dari mana, kita tinggal satu tempat di situ saja, Sintra Industri, sudah lengkap. Misalkan mau butuh peralatan rio, sudah lengkap cukup di Sintra, ada gitu. Tujuannya itu, tapi kan terkendala modal. Harapan kami dari para pengrajin, ya akhir-akhir ini ada isu shelter juga di Sintra Industri, bahwa pemerintah ini mempertimbangkan efek dari UKM ini, ya perlu dukungan juga, sudah jauh-jauh dari desanya masing-masing, tujuannya untuk memperbesar Sintra secara bensin juga sendiri, ragat sendiri, tapi kita juga harus mempertimbangkan yang COVID juga, enggak harus UKM yang dikalahkan, itu kan enggak bagus juga, gitu nama. Terus bantuan yang berupa, ini bantuan permodalan untuk teman-teman ini, itu perlu juga. Saya kira yang terpenting untuk bimbingan dan bantuan permodalan untuk UKM-UKM ini.